Pemirsa Tim Muaytai Jawa Barat sumbang 2 medali emas bagi kontingen Jabar. 2 medali emas disumbangkan oleh Nur Saada di kelas 34 kg putri dan Sandi Maleong di kelas 75 kg putra. Meloloskan 5 atlet ke babak final, Tim Muaytai Jawa Barat harus puas mengkonversi menjadi 2 medali emas dan 3 medali perak. Emas pertama Jawa Barat di cabang olahraga Muaytai disumbangkan oleh Nur Saada di kelas 34 kg putri yang berhasil mengalahkan Okta Mesi Simorangkir asal Riau. Sedangkan emas kedua Jawa Barat diraih dari kelas 75 kg putra atas nama Sandi Maleong setelah di final mengalahkan Jahes Kiau Riau J. Tawaluyan asal Sulawesi Utara. Sementara 3 medali perak diraih oleh Rian Rinaldi pada kelas 75 kg, Topan Novian di kelas 57 kg, serta Adisti Graselia Lolaroh di kelas 60 kg. Ketua Pengprof Persatuan Muaytai Jawa Barat Rahiang Mandalajati Evi Silvia di mengatakan raihan medali Jawa Barat sebenarnya melalui target awal. Sebelumnya pihaknya menargetkan dua medali emas dan satu perak, namun pada pelaksanaannya berhasil menambah dua medali perak lagi. Untuk itu dirinya pun mengaku bersyukur cabang olahraga Muaytai dapat menyumbangkan medali bagi Jawa Barat dan melampaui target awal. Seperti apa Pak? Sesuai harapan atau apa? Ya, sesuai harapan. Dan ada beberapa tambahan yang tidak diperkirakan. Kebetulan Mbak I tadi kan hanya lima atit yang masuk, dan kemudian lima atit ini kita mendapatkan dua emas sesuai dengan target, dan kita tambahannya ada tiga perak. Emang sebetulnya awalnya targetnya berapa sih Pak? Dua emas, satu perak. Sementara itu atlet Muaytai Jawa Barat Nur Saadah mengaku senang dapat meraih medali emas pertama bagi Jawa Barat di cabang olahraga Muaytai. Di laga final, Nur sempat mengalami cedera, namun beruntung dapat terus bermain dan meraih medali emas. Alhamdulillah sempat mengalami cedera yang bisa dapat meraih medali emas di Jawa Barat. Di usul yang pertama, ya. Maksudnya untuk wanita yang menjaga, ada usul yang Muaytai. Yang Muaytai pertama, ya. Yang Muaytai pertama, ya. Terus lain itu, tadi pas penandingan gimana? Kayaknya langsung pahit atau? Iya, rasul sempat. Tapi tadi ronde kedua sempat, ini aku sih grogi. Karena kan lagi bengkak di kaki, terus dia mincernya kaki terus. Tapi alhamdulillah, mas ronde ketiga, kekejar. Di cabang olahraga Muaytai, Jawa Barat menempati peringkat ketiga dalam perolehan medali terbanyak, dengan raihan dua emas, tiga perak. Sementara peringkat pertama ditempati oleh tuan rumah Papua dengan enam emas, empat perak, dan satu perunggu. Sedangkan peringkat kedua ditempati oleh Jawa Tengah dengan raihan tiga medali emas, satu perak, dan tiga perunggu.